Intro Senin 8 November 2021, sedikitnya ada 579 orang menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari DBHCHT tahun anggaran 2021. Bantuan langsung diserahkan oleh Bupati, Wakil Bupati, Perwakilan Bia Cuka Madiun, dan Undangan lainnya di Pendoboronggo Jumuno Kabupaten Madiun di Caruban. Mereka yang menerima BLT terdiri dari 144 buruh tani tembakau dan 435 buruh pabrik rokok PT DMA Dikjaya Mulia Abadi yang tersebar di 15 kecamatan sekabupaten Madiun. Masing-masing orang menerima Rp1.200.000 dengan rincian Rp300.000 per bulan dikalikan 4 bulan. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Perekonomian dan SDA Provinsi Jawa Timur, beberapa pimpinan OPD, camat, dan perwakilan PT DMA, Bupati Haji Ahmadawami berharap dengan adaya bantuan tersebut bisa meringankan beban hidup yang hari ini secara ekonomi masih kena dampak pandemi. Beliau berpesan kepada penerima bantuan agar bantuan digunakan untuk kebutuhan yang penting. Ketika ada intervensi di BCHT ini, sesuai keperuntukannya akan semakin maksimal, baik dari sisi petani, buruh tani, maupun karyawan pabrik, sehingga ada multiplayer efek yang besar di Kabupaten Madiun. Karena masih dalam masa pandemi, Bupati Madiun terus mengingatkan kepada semua agar tetap patuh prokes. pakai masker dan vaksinasi. Kalau abai, tidak saja merusak kesehatan, tapi juga merusak ekonomi dan bisa merusak generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!